Oke, ini adalah proses penyemprotan kandang DOC dengan menggunakan bakteri Z Bakteri yang saya beri nama, bakteri Z ini yang paling rakus Ini benar-benar garing banget Ini benar-benar garing banget Nah, kita semprot lagi, kita balik-balik supaya kotoran dibawah dimakan bakteri Dan nyemprotnya udah gak pake desinfektan lagi sekarang Jadi ini benar-benar coklat dari molase Nah, anak ayam juga sehat-sehat Karena amoniak benar-benar gak ada sama sekali Kandangnya kering sekali Teman-teman yang mau mungkin 2-2 minggu lagi saya akan mengeluarkan grainnya Bisa saya kirim-klaim keluar kota juga dalam bentuk grain atau bibit bakteri Nanti tinggal dikembangin sendiri Nanti tinggal whatsapp saya aja Ntar saya kirim grainnya Oke guys, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini kandang ayam broiler Indukan juga kita semprot Ini media tanah ya Lihat tanahnya ini benar keras jadinya Karena udah jadi koloni bakteri Ini Pokoknya Kandangnya semua kering Ayam juga sehat Biasa ayam broiler ini paling sensitif Sama Penyakit Bateria Tapi ini udah Benar-benar semenjak aplikasi ini Ayamnya Luar biasa Sehat-sehat Nah, buat teman-teman yang mau Nanti konsultasi dulu Cara pengembangan yang bagaimana Saya kirim bibit baterinya Ini bibit langsung Kita Kembangin Kita Nanti kita buat dia dalam bentuk Bibit Kayak Keju gitu Nanti saya kirim Nanti saya ajari Untuk buat 100 liter 100 liter itu bisa dipakai Sekitaran 6 bulanan lebih Karena makanya dikit-dikit Yang penting dia berkembang aja Di media kandang Oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh